selamat menikmati untuk membahas buku karangan Prof. Dr. Sugiono yang berjudul Statistika untuk Penelitian sebelum kita lanjutkan alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah SWT semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari materi hari ini dan diberikan pemahaman yang baik di dalam mendapatkan atau menerima informasi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini pada kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang contoh dari paradigma penelitian ini beberapa contoh yang dikemukakan oleh Prof. Sugiono di dalam buku beliau Statistika untuk Penelitian yang pertama adalah contoh pertama yang diambil Prof. Sugiono mengambilnya dari tesis dari anak ekonomi UGM yang bernama Sofla Justiani Suriandari yaitu pada tahun 2006 penelitian ini berjudul tentang analisis pengaruh merek country of design dan country of manufacture terhadap perspektif kualitas dan niat beli jadi disini apakah ada sih pengaruh merek disini kan karena mengambilnya dari judul anak S2 ekonomi berarti dia menyangkut tentang ekonomi tentang penjualan bisa jadi disana salah satunya nah disini adalah pengaruh merek ya pengaruh merek tapi disini dijelaskan bahwa pengaruh mereknya itu berdasarkan apa country of design dan country of manufacture country of manufacture terhadap perspektif kualitas dan niat beli disini udah kelihatan ya mana yang variable-variablenya nah kita lanjut disini nah kan udah kelihatan kan dari judulnya yang disini merek berarti ada merek disini analisis pengaruh merek berarti ini adalah variable bebas atau variable bebas atau variable independent itu juga country of design berarti disini ada langsung tiga ya analisis pengaruh merek country of design dan country of manufacture jadi disini juga ada bebas dan ini juga ada bebas nah sedangkan variable terikatnya apa ini terhadap kualitas persepsinya terhadap kualitas ini terikat terikat dan ini terikat nah dari judul udah kelihatan banget mana yang variable bebas dan terikat nah melihat dari desainnya paradigma nya terlihat seperti ini jadi setiap variable setiap variable bebas ini akan mempengaruhi setiap variable terikatnya apakah merek itu mempunyai pengaruh terhadap perspektif apakah merek terhadap niat beli begitu juga yang lainnya kalau kita dilihat disini dapat kita simpulkan bahwa para rumusan masalah rumusan masalah deskriptif itu berapa disini ada berapa ada satu dua tiga empat lima ada lima itu yang pertama itu adalah bagaimana merek bagaimana merek bagaimana merek yang akan diteliti yang pertama yang kedua adalah bagaimana country of desainnya bagaimana country of desain itu diceritakan apakah country of desain yang diambil dalam penelitian itu ya maksudnya merek juga merek yang menjadi sampel dalam penelitian itu bagaimana merek yang menjadi objek penelitian begitu juga bagaimana country of desain dari objek penelitian dan yang terakhir yang ketiga bagaimana country of manufaktur dari desain tersebut eh country of manufaktur dari objek penelitian tersebut yang ketiga yang keempat bagaimana Y1 ini sudah disebut ya bagaimana Y1 bagaimana perspektif kualitas dari dari objek desain dari objek penelitian yang akan diangkat dan yang terakhir adalah bagaimana Y2 atau bagaimana niat beli seseorang terhadap objek dari penelitian ini itu adalah deskriptifnya rumusan masalah deskriptif sedangkan rumusan masalah asosiatifnya itu juga ada 1 2 3 4 5 6 itu bagaimana yang pertama ada 6 bagaimana X1 terhadap Y1 bagaimana merek itu dapat mempengaruhi perspektif kualitas yang kedua bagaimana X1 terhadap Y2 bagaimana merek itu dapat mempengaruhi nilai beli yang ketiga bagaimana X2 terhadap Y1 bagaimana country of design itu dapat mempengaruhi perspektif dari kualitas yang keempat bagaimana X2 itu dapat mempengaruhi Y2 atau bagaimana country of design itu dapat mempengaruhi dari niat beli yang kelima itu adalah bagaimana X3 terhadap Y2 bagaimana country of manufaktor itu dapat mempengaruhi nilai eh niat beli dan yang terakhir adalah bagaimana X3 terhadap Y1 bagaimana country of manufaktor itu dapat mempengaruhi perspektif kualitas nah inilah paradigma penelitian dari yang dituangkan oleh penelitian Sofla Yustiani Suriandari nah disini penelitian itu penelitian yang pertama penelitian kedua itu adalah penelitian yang dilakukan ini disertasi disertasi itu adalah S3 berarti ya penelitian yang dilakukan oleh nah kalau kita lihat sebelum kita lanjutkan nah kalau kita lihat penelitian itu simple penelitian itu simple yang mana ada masalah masalah itu diangkat untuk dicari apa penyebabnya lalu tidak tahu penyebabnya apa lalu dicari solusinya dan yang menjadi poin utama adalah suatu penelitian itu harus ada variable minimal 2 variable apa itu variable bebas dan variable terika atau variable independen dan variable dependen itu harus ada jadi bila ada penelitian tidak punya variable berarti itu bukan penelitian tapi membuat sesuatu beda ya kayak kalian nih kalau ada orang melakukan buat nasi goreng nah nasi goreng dibuat dengan takaran yang sudah segitu garamnya misalnya garamnya itu misalnya ya garamnya misalnya 1 per 4 garamnya 1 per 4 sendok teh gitu misalnya terus juga bumbunya menggunakan langsung bumbu ada racikan langsung beli dibuat disitu digoreng buat terus dihidangkan nah itu bukan namanya penelitian itu namanya buat kalau penelitian itu adalah ada variable variable apa misalnya buat nasi goreng ya buat bagaimana nasi goreng nasi goreng yang enak misalnya goreng yang enak nah variable-nya apa bisa jadi yang pertama garamnya garam berapa berapa gram yang bagus garam misalnya untuk nasi goreng ini dengan nasinya itu adalah 500 gram misalnya nah berapa butuh garamnya ini nanti di variable-nya misalnya 5 gram 10 gram 15 gram ada variable disini lalu yang kedua misalnya adalah cabainya cabai cabai misalnya mau pakai gram boleh mau pakai satu cabai satu satu cabai itu juga boleh tapi biasanya untuk untuk seragam itu menggunakan gram misalnya cabainya misalnya 2 gram misalnya 2 gram 4 gram terus 6 gram disini ada variabelnya cabai lalu yang ketujuh eh tiga misalnya ada variabel cabai terus misalnya bawang putih bawang putih nah bawang putihnya juga berapa berapa siung atau kalau siung kan biasanya bentuk bawang kan beda-beda satu dengan yang lainnya maka bagusnya untuk penelitian ditetapkan berapa masanya misalnya tadi 2 gram juga 4 gram bawang putih 3 4 bawang merah berapa juga nah disini ada pengaruhnya nanti pengaruhnya dimana disini adalah misalnya citarasa 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 nah bagaimana citarasanya disini misalnya juga ada karena ini nasi goreng ada ini nih ada kecap misalnya kecap nah kecapnya berapa ditakar misalnya karena ini penelitian ya maka ditakar yang paling enak misalnya 80-10 mili gitu kan 10 mili atau 20 mili ada variabelnya nah variabel inilah yang harus ada di dalam penelitian 10-20 sehingga akan terlihat nantinya citarasa dari nasi gorengnya yang mana sih yang paling bagus apakah dari 5 gram cabainya juga 4 gram terus bawang putihnya 2 gram terus bawang merahnya juga 4 gram misalnya kecapnya kalau semakin banyak ya mungkin ada yang suka ada yang enggak nanti disini yang nanti ada skornya pemilihan skor di dalam penentuan dari variabel dependennya inilah namanya penelitian penelitian itu harus ada variabel yang ini variabel ini dan variabel apa yang ingin di tuju citarasa bila ini tidak ada ya itu bukan namanya penelitian tapi ya buat nasi goreng buat nasi goreng nasi goreng yang yang sudah variabelnya variabel tetap disini variabel tetap enggak ada perubahan variabel tetap kan ya variabel itu terus misalnya garamnya 5 cabainya 2 gram bawang putihnya 4 gram bawang merahnya 2 gram cabainya 10 mili itu tetap semuanya dan ini bukan namanya penelitian karena penelitian itu minimal dia punya ada variabel bebas dan variabel terikat bukan variabel hanya variabel tetap inilah dari penelitian nah lanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suji Munadi nanti kita lihat apakah penelitian Suji ini juga memiliki variabel dependen dan dependen dan independen eh independen kita lihat ini penelitian dilakukan oleh 2006 yang merupakan disertasi dari Bapak Suji Munadi yang penelitiannya itu berupa menguji menguji persamaan struktur tentang jadi menguji persamaan struktur ini sudah kelihatan ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan siswa untuk menentukan bidang kealian nah kalau kita lihat disini pasti disini ada kemampuan manual kalau kita lihat ya pertama dari dari judulnya kan disini kan karena faktor-faktornya banyak kalau kita lihat ya faktor-faktor jadi kan banyak ya mungkin disebut semua disini tentang variabelnya makanya Bapak Suji Munadi ini menyebutkan faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan siswa jadi faktor-faktornya apa nanti kita lihat disini nah disinilah faktor-faktornya yang pertama adalah kualitas orang tua yang kedua adalah kemampuan umum yang ketiga kualitas sekolah lalu pemahaman diri malektenologi orientasi pilihan lalu disinilah variabel terikatnya terikatnya di sini yang ini ini adalah variabel bebas ini bebas kemampuan umum itu variabel intervening orientasi pilihan juga intervening ini juga intervening pemahaman diri juga intervening jadi variabel intervening itu adalah variabel di tengah-tengah di tengah-tengah yang lebih gampangnya adalah variabel yang di tengah-tengah antara variabel bebas dan variabel terikat nah batas ini semoga paham ya jadi pada akimah pemelitian itu harus ada variabel minimal tadi ya variabel bebas dan terikat seperti yang dilakukan oleh ibu Sofla tadi ibu Sofla di tesisnya di S2 begitu juga untuk yang karena ini disertasi S3 maka variabelnya banyak variabelnya disini banyak sampai ada variabel intervening interveningnya ada 1, 2, 3, 4 ada 4 variabel bebasnya ada 2 sedangkan variabel terikatnya ada 3 nah disini terdekat faktor-faktor struktur model struktur faktor-faktor nah faktor-faktornya ini tadi ini semuanya ya yang ini adalah faktor-faktornya yang mempengaruhi pilihan siswa dalam bidang keahlian nah pilihan siswanya apa kemampuan manualnya kemampuan penaralan pendidikan lanjutan nah lalu dijelaskan bahwa di penelitian Bapak Munadi ini menyebutkan bahwa dia itu melakukan melakukan analisis menggunakan SEM nanti kita akan mempelajari juga ya insya Allah ketika ada waktu kita akan mempelajari SEM begitu juga software-nya software-nya insya Allah bila ada waktu dan diberikan umur yang panjang yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang terstruktur itu variable dependent bisa lebih dari satu biasanya hanya satu jadi dependenya itu bisa lebih dari satu tapi disini biasanya hanya satu kalau untuk SEM lalu hipotesis yang dirumuskan merupakan hubungan banyak variable multi variable yang bersifat kausal karena ini kan multi ya karena jalur dari sini misalnya kemampuan umum dulu baru kemampuan umum melihat dulu orientasi pilihan dari orientasi pilihan baru ada variable record-nya apa kemampuan manual kemampuan benaran pendidikan secara singkat prosedur SEM mempunyai dua hal yang penting menurut Prof. Sugiono di dalam bukunya itu yang pertama hubungan klausal yang terjadi merupakan hubungan struktural yang berseri dengan menggunakan persamaan regresi persamaan regresi apa nanti kita pelajari namun ingat aja kalau hubungan klausal tadi atau SEM tadi itu merupakan hubungan struktural yang berseri karena berseri dari mana dari sini lalu kemampuan lalu variable lalu ke variable terikatnya lalu yang kedua hubungan kausal dapat disusun dalam model berupa gambar sehingga sehingga ini dapat sehingga dapat ini dapat dipahami sehingga dapat dipahami jadi hubungan klausal tadi itu dapat disusun dalam model berupa gambar gambarnya seperti apa ya seperti ini sehingga gampang atau mudah dipahami tentang variable apa saja yang mempengaruhi dari penelitian ini nah selanjutnya itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Arief Ibowo pada tahun 2004 disini tidak dijelaskan apakah ini penelitian TA S1 atau S2 atau S3 tapi diberikan penjelasan bahwa Bapak Arief Ibowo ini melakukan penelitian tentang faktor-faktor faktor-faktor ini maksudnya banyak variable bebasnya faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan nah ada kelihatan kan jumlah anak berarti variable terikatnya nah disini jumlah anak variable terikat lalu faktor-faktornya apa disini nah kita lihat di jumlah anak itu merupakan variable apa ini variable terikat atau variable dependent atau dependent nah sedangkan pendidikan S1 S2 pekerjaan penghasilan itu merupakan variable bebas 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 sedangkan usia menikah jumlah anak yang diinginkan terus juga konsep konsepsi itu adalah variable intervening tadi ya apa ya tadi intervening ya bener ya intervening ini agak sulit intersepsi nanti intervening jadi yang untuk X3 X4 dan X5 intervening selanjutnya selanjutnya di sini dijelaskan juga X1 dan X2 adalah variable exogen atau independent jadi oh di sini malah Prof. Sugiono menyebutkan bahwa X3 S4 S5 S6 itu adalah variable indogen atau dependent berarti 3456 3456 berarti ini semua merupakan variable dependent bukan intervening ya bukan intervening nah sedangkan X1 merupakan penyebab langsung X3 dan X4 penyebab langsung X4 adalah X1 X2 dan X3 jadi X1 kita bahas satu-satu X1 merupakan penyebab langsung X3 dan X4 dan X1 merupakan penyebab langsung X3 dan X4 karena dia ini adalah variable terikat atau dependent dari menurut Prof. Sugiono nah sedangkan untuk yang penyebab langsung X4 adalah X1 X2 dan X3 jadi untuk X4 yang ini penyebab langsungnya adalah X1 X2 dan X3 karena X3 nya ada di sini tadi ada ke bawah ini jadi pendidikan itu juga akan mempengaruhi berapa sih jumlah anak yang diinginkan jumlah pendidikan seorang lalu pekerjaan penghasilan itu juga akan mempengaruhi berapa sih jumlah anak yang diinginkan apakah ada pengaruhnya maaf ya apakah ada pengaruhnya terhadap jumlah anak yang diinginkan begitu juga usia menikah usia menikah juga pasti akan diperhitungkan berapa anak yang ingin diinginkan lalu di sini dan seterusnya penyebab langsung X5 dan X6 U merupakan variable sisa untuk menunjukkan efek variable yang tidak termasuk dalam model persamaan struktur di sini U maksudnya di sini U U U dan U adalah variable sisa variable dependent variable sisa tersebut dimasukkan ke dalam error term yaitu suatu keragaman yang tak terjelaskan error term ini error term tersebut dihubungkan dengan masing-masing variable endogen atau dependent jadi jadi ada variable error nanti yang dimasukkan ke dalam U tapi di sini tidak dijelaskan ya tidak dijelaskan oleh Prof. Juno U U U3 U4 U5 U6 itu apa tetapi ada variable error yang mempengaruhi antara usian penikah jumlah anak yang dihasilkan yang diinginkan kontrasepsi sama jumlah anak nah demikian untuk tiga contoh dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dari penelitian yang sederhana lalu yang agak rumit sedikit lalu yang ini rumit banget nah selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses penelitian nah ini bagi mahasiswa yang ingin mempelajari bagaimana sih proses penelitian prosesnya bagaimana terus juga jalannya bagaimana masih bingung nah ini akan kita bahas tentang proses penelitian di depannya nanti juga akan dijelaskan bagaimana sih menentukan topik atau judul penelitian karena untuk menemukan judul penelitian itu terkadang beberapa mahasiswa masih bingung namun ada beberapa mahasiswa yang lainnya sangat kercep gitu mudah untuk menemukan ide atau judul dari penelitian nah di video berikutnya atau penjelasan berikutnya kita akan membahas tentang tersebut proses penelitian bila ada pertanyaan pada materi kali ini silahkan di komen di komen bawah video ini namun bila ada request silahkan juga silahkan ditanyakan juga dan bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati